Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar pemandangan gunung Yang ada rumah dan ada mobilnya Alat yang disiapkan yaitu Kertas F4 Pensil penghapus Pidol Krayon Dan kuas Selamat menonton Langkah pertama kita buat dulu sketsanya dengan pensil Seperti tadi sudah muncul ya videonya ya di awal Nah setelah di sketsa dengan pensil Baru ditebalkan dengan sepidol Sepidolnya boleh yang kecil ataupun yang besar Sepidolnya bagusnya warna hitam Ditebalkan seluruh gambarnya ya Sampai terlihat jelas Antara batas-batas gambarnya Konsep gambar ini adalah pemandangan di pedesaan Meskipun ada mobil Namun disini lebih menunjukkan kondisi di desa Yang dekat dengan wilayah pegunungan Kita buat jembatan ya di tengah-tenah Antara dua daratan ini Terima kasih telah menonton! Setelah selesai sketsanya kita warna dengan krayon rebas warna Saya pakai merk jayko Kalau teman-teman pakai merk lain silahkan ya Pertama kita pakai warna kuning dulu untuk membentuk mataharinya Lalu kita gunakan warna hitam tipis ya Untuk langit paling kanan dan paling kirinya Namun disini hasil hitamnya tipis ya Jangan tebal Jangan terlalu ditekan Setelah hitam Dilanjutkan dengan warna merah Warna merahnya dicampurkan ke warna hitamnya Jadi kesannya itu warna merahnya merah tua banget Warna merahnya juga diberi tipis juga ya Di area menuju tengahnya itu Di atasnya tipis Lalu kita gunakan warna orang Ini dicampurkan ke warna merah yang tipis tadi Nah ujung warna orangnya juga sama tipis Di awalnya tebal Karena dicampurkan ke warna merah Nah lalu Makin ketengah jadi tipis Lalu setelah oranye Kita pakai warna kuning Dicampurkan ke warna oranye yang tadi Nah namun jangan dulu semuanya Warna kuning Masih ada area yang dipesongkan ya Nah yang dipesongkan ini Kita gunakan warna putih Ini warna putih Diwarni di dekat mataharinya Digradasikan ke warna kuning Untuk mataharinya Saya pakai warna oranye dulu Setelah oranye warna kuning Lalu sisanya warna putih Nah kita warna gunungnya Sekarang gunungnya pakai biru tua dulu Bikin atasnya aja Lalu kita gunakan biru muda Setelah biru muda Kita pakai warna putih Lalu untuk daratannya Kita pakai warna hijau tua dulu Terus hijau tua Setelah hijau tua Kita pakai warna hitam Untuk mengwarnai daunnya Tapi tipis ya Hasilnya tipis Nah semak-semaknya juga Setelah warna hitam Terus hijau tua lagi Dicampurkan ke warna hitam Yang tadinya Yang tipis Dan dilebihkan sedikit Ke atas Sehingga tersisa sedikit ya Dari bagian daunnya Nah paling atasnya Kita pakai hijau muda Jadi kesannya Seperti ada tiga warna ya Hijaunya Nah hijau muda Ke bagian bawahnya juga Sama hijau muda Ini ke ini ya Seperti tamannya Lalu kita pakai hitam tipis lagi Setelah hitam tipis Lalu kita gunakan coklat Selai coklat Warna kuning emas Dan diakhiri dengan warna krem Untuk airnya Kita pakai biru tua dulu Di sisi kiri dan kanannya Setelah biru tua Kita pakai biru muda Digeradasikan ke biru tuanya Dan tengahnya kita pakai warna putih Nah jadi variatif ya Nah untuk Gentengnya Saya pakai warna hitam tipis dulu Kemudian diwarna biru tua Biru muda Dan paling bawahnya warna putih Untuk temboknya Saya pakai warna kuning Kemudian digradasikan ke putih Untuk warna pohonnya Saya pakai hitam Saya pakai hitam dulu Di sisi kiri dan kanannya Kemudian warna coklat Dan diakhiri dengan warna kuning emas Nah jendelanya ini warna babu ya Caranya hitam tipis Lalu putih Kemudian untuk mobilnya Bagian bawahnya warna merah Bagian atasnya Saya pakai warna krim Sebenarnya teman-teman boleh Ganti warnanya ya Untuk mobil Silakan pakai warna apa aja Terserah selera ya Nah untuk jendelanya Jendelanya pakai abu-abu lagi ya Ini untuk Jembatannya boleh pakai warna Apa aja ya Nah kalau saya ini Putih Kemudian di beli Hitam-hitam Seperti batu ya Hitam Oke kemudian Langkah terakhir Kita Tebalkan sisi-sisinya Namun kali ini Saya tidak pakai pensil kaca Tapi pensil biasa ya Pensil 2B Kenapa? Karena Ini Agar sisi-sisinya Tidak terlalu tebal Oke itu saja Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati